selamat berjumpa kembali sahabat youtube di channel ini kita ada tv samsung 21 in yang kata usernya ini tv nya mati total dan minta untuk di service ya disini kita coba nyalakan kita tekan tombol power disini kita perhatikan light indicator nya tidak menyala ya sahabat youtube jadi memang betul yang tv ini mati total ya langsung kita bongkar saja ya sahabat youtube dan cari apakah yang menjadi penyebabnya dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video update terbaru video bermanfaat tentunya dari channel ini oke kita lanjutkan sahabat youtube disini sudah terbongkar kita siapkan ovometer untuk kita lakukan pengecekan ya sahabat youtube dan langkah pertama kita akan cek bagian cek ring karena tv ini keadaannya mati total ya dan setelah kita lakukan pengecekan ternyata bagian cek ring nya tidak terlalu putus kemudian kita coba nyalakan tv ini kita sambungkan ke zbln lalu kita akan mengecek tegangan sudah terbongkar dan kita akan cek tegangan di lko bagian primer di lko 400V ada tegangan deteksi 315V ya sahabat youtube lalu kita lanjutkan untuk mengecek tegangan di bagian b plus ternyata ini tidak akan lebar atau tidak ada tegangan sama sekali ya untuk langkah selanjutnya kita akan coba melepas transistor horizontal ya sahabat youtube berangkali untuk transistor horizontalnya south dan sekarang kita sudah berhasil cepat transistor horizontalnya ya sahabat youtube disini langsung kita akan nyalakan tv ini ya sahabat youtube untuk kita lakukan pengecekan tegangan di bagian b plus kita cek terlebih dahulu di bagian primer ada tegangan kemudian kita cek di bagian b plus ya ternyata dengan kita melepas transistor horizontal ternyata dengan kita melepas transistor horizontal tegangan di bagian b plus masih saja deteksi 0V ya jadi untuk tv samsung ini saya memprediksi di bagian primer atau bagian bsu yang belum bisa bekerja dan disini tersimpan tegangan di lko 400V ya jadi kita shotkan menggunakan steel car resoder agar tegangan yang ada di lko tersebut hilang kemudian kita lanjutkan untuk melepas isi str ya untuk tv ini menggunakan str dan saya akan menggantinya nanti dengan yang baru disini saya curiga betul dan isi str ini sudah atau mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi oke oke berhasil kita copot ya sahabat youtube untuk isi str nya disini kita lihat serinya adalah 5K0765RT kemudian setelah kita melepas isi str kita perlu mengecek komponen pendukung lainnya kita tidak langsung mengganti isi str tersebut karena takutnya setelah penggantian str isi tersebut langsung mati juga karena kan ada komponen lalu yang shot disini kita perlu mengecek komponen pendukung lainnya seperti komponen resistor dioda juga kondensator secara menyeluruh ya sahabat youtube oke jangan lupa optopopular yang berfungsi sebagai feedback dari tegangan upload sekunder dan oke kita mulai saja jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe juga nyanyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video video audio terbaru tentunya dari channel ini oke setelah kita lakukan penggantikan sahabat youtube disini saya mencurigai sebuah dioda yaitu dioda zener ya pembatas tegangan 27V tegangan VCC ya disini kita curigai dan kita lepas dan jangan kemaham nah kita simak saja kita lakukan penggantikan ya sahabat youtube berhasil kita copot ya sahabat youtube untuk dioda tersebut disini tadi di PCB saya cek ke deteksi shot kemudian kita cek ulang apakah memang benar dioda ini shot kita lihat di avometer ternyata benar dioda ini ke deteksi shot ya sahabat youtube untuk dioda ini dioda pembatas BCC 27V atau dioda zener router tersebut kita akan langsung ganti saja setelah penggantian sahabat youtube kita jangan memasang isi str penggantinya disini kita lanjutkan atau mau cek isi optocoupler ya sebagai feedback dari tegangan sekunder kita cek dan apabila kita ragu kita bisa melepasnya atau mungkin bisa kita langsung menggantinya saja dengan yang baru ya dan di video ini saya skip karena untuk durasi nantinya terlalu panjang disini saya langsung mengganti hc optocoupler oke sudah kita pasang ya untuk hc optocoupler kemudian kita lanjutkan untuk mengganti hc str kita pasang terlebih dahulu sampai youtube sampai selesai dan sekarang sudah terpasang semuanya sahabat youtube kita akan coba menyalakan tv ini kita lihat indikatornya apakah sudah bisa menyalakan nanti kita jalankan ke stok kontak terlebih dahulu dan kita lihat baru sama hasilnya disini sahabat youtube lihat indikator menyala berarti bagian power supply sudah bisa bekerja kemudian kita lanjutkan untuk mengecek tegangan yang ada di output sekunder ya coba kita cek tegangan yang ada di B plus disini sudah ada tegangan 100V ya selesai youtube jadi untuk mesin tv ini masih dalam posisi standby kemungkinan untuk B plus nya belum bisa normal selanjutnya kita cek tegangan 12V di output sekunder ini di kaki elko 2200 mikro varat 25V disini kedeteksi tegangan 11,9V jadi ini untuk output sekunder kita pastikan normal kita matikan dan kita pasang transistor horizontal yang sempat kita lepas tadi ya sahabat youtube jadi kita pasang terlebih dahulu dan disini sahabat youtube kalau saya perhatikan saya mau pasang transistor horizontal ternyata disini untuk kabel playback sudah cacat jadi ini saya rasa sudah tidak layak dipakai karena cacat kemungkinan untuk dengan HV nya bisa bocor jadi disini kita perlu mengganti playback ini kita lepas dan kita ganti dengan yang baru disini kita sudah berhasil melepas kaki playback dari 8vcp nya sampai di youtube langsung kita ganti saja dengan yang baru disini untuk playback nya sendiri menggunakan seri FOK 14A001 kita pasang sampai selesai dan apakah nanti bisa menyala TV nya atau mungkin untuk tegangan b-press nya masih ada kendaraan kita simak jangan kemana-mana jika terus dukung channel ini dengan tombol like dan subscribe juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi apabila ada konten video update yang baru dari channel ini oke sahabat youtube disini sudah kita pasang transistrar horizontal dan tadinya ini ada bandingin ya jadi kita akan pasang juga dan akhirnya selesai juga untuk pasangan juga transistrar horizontal nya sahabat youtube Sekarang untuk TV-nya sudah saya kembalikan ke posisi semula Kemudian kita coba Kita akan menyalakan TV ini Kita beri input gambar nantinya Biar kelihatan apakah TV-nya sudah bisa menyala Kita simak baik-baik Di sini saya tekan tombol power Kita perhatikan light indikatornya Sahabat Youtube di sana Light indikatornya sudah menyala Bergedip-gedip Sepertinya TV ini sudah Mau setat dan betul sekali Di sana sudah tampak gambar ya Sahabat Youtube Jadi untuk service TV Samsung Mati total Kali ini sudah berhasil Semoga saja konten video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video ada terbaru Dari channel ini Kita akan berjumpa kembali di Lina Waktu Masih dengan video-video Service alat-alat elektronik lainnya Terima kasih kan Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih